Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera adik-adik peserta PKL Unit Pengelola Museum Sejarahan Jakarta Berhubung saat saat ini sedang pandemik COVID-19 Adik-adik praktek kerja lapangan tidak bisa secara langsung Tapi kita melalui sistem online Kami dari tim MH Tamrin Saya dengan Eva Saya Maya Kami pada kesempatan kali ini Kami akan mematari pemahaman destinasi wisata UPE Museum Sejarahan Jakarta mengenal Museum MH Tamrin Baik teman-teman PKL Di mana sih ada yang belum tahu Mungkin teman-teman letaknya Museum MH Tamrin Yaitu ada di Jalan Kenari 2 Nomor 15 Kenari Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Adik-adik juga harus ketahui Pengelola museum ini Museum MH Tamrin dikelola oleh UPE Museum Sejarahan Jakarta Dinas Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Baik adik-adik Kita langsung aja mulai Dengan sejarahnya gedung Museum MH Tamrin Gedung Museum MH Tamrin ini sudah ada pada abad ke-20 Pemerintah kolonial melupakan Prasarana Kota Batavia dengan membangun gedung-gedung Untuk rumah tinggal kantor dan pelayanan masyarakat Gedung Museum MH Tamrin ini pada saat itu digunakan Sebagai pengotongan hewan dan penimbunan buah-buahan Yang sebagai gunang yang diimport dari Australia Kemudian diimport dari Australia Lalu dikirim ke instansi-instansi yang ada di Batavia Maupun rumah mewah yang ada di Batavia Ini dimiliki oleh kebangsaan orang Belanda Yaitu bernama Menirdehas Dan pada saat itu juga Pada tahun 1927 Pak MH Tamrin memberi gedung tersebut Tapi tidak untuk dijadikan rumah tinggal Melainkan dibakannya kepada PP-PKI Yaitu Perhimpunan Partai Politik Indonesia Lalu pemerintah Jakarta Lalu dinas museum dan sejarah Kemudian menjadikan gedung ini Sebagai salah satu bagian dari museum Joang 45 Yang memiliki peranan untuk Mendokumentasikan perjuangan Dari Pak MH Tamrin Dalam bentuk museum Yang diresmikannya itu Pada tanggal 11 Januari 1986 Oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak R. Suprahto Nah teman-teman sekarang kita Ke fungsi gedung pada saat itu ya Dimulakan Tepat Pajar Pada tahun 1928 Gedung ini dipungsikan sebagai Kantor Sekretariat Atau gedung penuh hakatan Nah dan pada tahun 1960 sampai 1964 Gedung ini dipungsikan sebagai Tempat pendidikan Ketamang Perajaan Dan tempat perpuliaan Dan pada tahun 1966 Sampai 1977 Gedung ini dipungsikan sebagai Tempat kuliah Universitas Jakarta Sekarang yang dijadi Yang bernama Universitas Negeri Jakarta Dan pada tahun 1984 Gedung ini dipungsikan Sebagai wangga dan siswa Siswi SMA Ya adik-adik tadi sudah disampaikan Oleh KAEPA Yaitu tentang sejarah gedung Dan fungsi gedung ya Nah sekarang kita masuk pada Koleksi Museum Muhammad Husni Tamrin Ada apa saja Dalam Museum Muhammad Husni Tamrin ini Baiklah adik-adik Museum Muhammad Husni Tamrin ini Menyimpan hampir 250 koleksi Di antaranya ada diorama Ada foto atau poster Juga ada furniture Dan selain itu juga ada patung Setengah dada Yaitu patung MH Tamrin Nah disini adik-adik kita lihat Ada patung Muhammad Husni Tamrin Yang warnanya keemasan Dengan mantap gagah Dan menunjuk Sambil membawa buku Ya disini di patung ini Terdapat Seperti apa ya Pepatah Kata-kata Mutiara Yang disampaikan oleh Muhammad Husni Tamrin Yaitu Memilih di jalan Yang sebagai dengan Perasaan rakyat Akan membuat Ia bekerja bersama-sama Dengan gembira Untuk kesertuasaan Koleksi selanjutnya Adik-adik disini Ada Meja rias Kur lemari Dan meja Ini adalah Koleksi furniture Yang ada di Museum Muhammad Husni Tamrin Nah barang-barang ini Dari mana adik-adik Barang-barang ini Adalah sumbangan Dari anak Pak MH Tamrin Yaitu Ibu D. Jubaida Untuk disembang kepada Museum Muhammad Husni Tamrin Sebagai kenang-kenangan Muhammad Husni Tamrin Kepada generasi muda Dan selanjutnya Ada Kereta jenajah Kereta jenajah ini Adalah replika Adik-adik Kalau adik-adik Ingin tahu Aslinya Kereta jenajah ini Ada di Museum Prasasti Ya Kereta ini digunakan Untuk mengangkat Atau mengantar jenajah Dari rumah duka Ke taman makam Nah Kemudian adik-adik Kenapa Pak Muhammad Husni Tamrin Bisa menggunakan Kereta jenajah ini Karena beliau Bekerja di pemerintahan Hindia Belanda Yaitu Dewan Rakyat Hindia Belanda Ya Koleksi berikutnya Adalah replika Viola Viola ini Adalah Dipergunakan oleh W.R. Supratman Untuk mengirimi Lagu Indonesia Raya Lagu Indonesia Raya Pada saat itu Dibawakan tanpa lirik Kenapa adik-adik Karena lagu Indonesia Raya Pada saat itu Dilarang Diperdengarkan Di muka umum Oleh pemerintah kolonial Belanda Karena dianggap Mengganggu keamanan Dan keterciban Nah Adik-adik Lagu ini Lagu Indonesia Raya Ini sering dinyanyikan Pada saat-saat Selesai Rapat-rapat pergerakan Demikian adik-adik Koleksi Museum Muhammad Husni Tamrin ini Adik-adik Sampai disini Bintek online Yang kita sampaikan Semoga bermanfaat Untuk adik-adik Gimana Pak Muhammad ya Ya Baik Terima kasih adik-adik Bersama Nyimak Materi-materi yang kami sampaikan Bersama saya Maya Dan Eva Mengucapkan Terima kasih banyak Sampai jumpa Di konten-konten berikutnya Mengenai Materi Bintek online Salam museum Museum Di hati Bintek online Terima kasih